Seumur hidup kita, dari waktu kita kecil mulai bermain dengan mainan-mainan kita, kita sudah berhayal. Kita berhayal sebuah figure, sebuah mainan menjadi hidup. Seperti teman-teman pernah nggak? Yang perempuan punya boneka-bonekaan. Aduh, jangan nangis, jangan nangis. Buat teman-teman yang ingin menghadiri seminar di Jogja, Money Magnet, sukses is the only option. Silahkan hubungi Arise, semua informasinya akan ada di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh, selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman? Oke Community Indochannel. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan yang terpenting adalah semua cita-cita kita, semua mimpi-mimpi kita, semua keinginan kita terwujud dengan cepat. Oke? Dalam video ini saya ingin membahas tentang berhayal. Tukang berhayal. Tukang bermimpi, pandai berimajinasi. Karena ada yang begini, sering orang mengartikan salah tentang imajinasi dan berhayal. Semua orang dalam kehidupan mereka, seumur hidup mereka, mereka sudah sering berhayal. Tapi ada dua kategori dalam berhayal. Bukan berhayal dan berimajinasi. Dua kategori dalam berhayal. Yaitu yang satu konstruktif, yang satu destruktif, yang satu membangun, yang satu menghancurkan. Kebanyakan termasuk saya dulu selalu bermimpi, selalu berhayal sesuatu yang menghancurkan kehidupan saya. Benar nggak? Coba teman-teman, kapan teman-teman terakhir bermimpi atau berhayal sesuatu yang konstruktif, yang membangun? Kebanyakan orang mereka berhayal yaitu sesuatu yang destruktif, yang menghancurkan. Benar nggak? Termasuk saya, saya dulu kalau berhayal begini ya. Kalau saya ingin melakukan sesuatu, saya selalu memikirkan atau mengimajinasikan atau berhayal sesuatu yang tidak saya inginkan terjadi. Seperti gini. Kalau saya mempunyai niat, kalau saya ingin melakukan sesuatu, saya selalu berpikir atau berhayal seperti ini. Aduh, ntar gimana ya kalau seperti ini? Mulai tuh, dihayalin. Oh iya, ntar kalau ini masalahnya seperti ini, ntar saya bakat celaka, ntar saya ruginya seperti ini. Ntar bagaimana kalau saya tidak punya kerjaan lagi, penghasilan saya tidak stabil, gimana begini? Teman-teman itu berhayal. Itu bukan berpikir, tapi berhayal. Berimajinasi yang destraktif, yang menghancurkan. Orang sering bilang, ah loah itu banyak berhayal. Berimajinasi, bervisualisasi itu berhayal. Ya, ada dua kategori berhayal. Berimajinasi, bervisualisasi itu ada dua kategori. Yang satu konstraktif, yang satu destraktif. Yang satu menghancurkan, yang satu membangun. Seumur hidup kita dari waktu kita kecil mulai bermain dengan mainan-mainan kita, kita sudah berhayal. Kita berhayal sebuah figure, sebuah mainan menjadi hidup. Seperti teman-teman pernah nggak? Yang perempuan, punya boneka-bonekaan. Aduh, jangan nangis, jangan nangis. Itu kan berhayal. Berimajinasi, seakan-seakan boneka itu adalah bayi beneran. Sehingga kita membicarakan, jangan nangis, ayo ketawa, minum susu dulu, makan dulu. Sekarang teman-teman yang laki-laki, pernah nggak main kayak apa? Figure tentara-tentaraan atau mobil-mobilan. Bum, bum, wuuu, kikit, ngecot. Kita kan berhayal, tapi sesuatu yang konstraktif. Teman-teman pernah nggak naksir seseorang? Kita berhayal. Oke, kita berimajinasi. Oh, kalau saya sama dia, wah gini pergi nonton berdua, begini-begini. Itu sesuatu yang konstraktif. Yaitu membangun sebuah hubungan yang harmonis. Tapi, setelah jadian, mulai rasa cemburu. Rasa jeles. Rasa ingin mengekang. Menjadi hayalan yang distraktif. Yaitu hayalan yang menghancurkan hubungan itu. Ngerti kan? Pernah nggak ngalamin? Saya juga kayak gitu, saya orangnya cemburuan. Dulu, sebelum jadian, saya selalu menghayal, selalu berimajinasi sesuatu yang saya inginkan. Wah, kalau saya pacaran sama dia ini bakal bahagia. Kita bisa nonton berdua, makan berdua, pegangan tangan, pelukan. Bener nggak? Tapi setelah jadian, mulai rasa cemburu datang. Dan mengakibatkan menghayal yang distraktif. Yang menghancurkan. Aduh, gimana ya? Dia nggak nalepon saya nih. Dia pasti lagi sama cowok lain. Distraktif kan? Menghayal. Berimajinasi sesuatu yang belum tentu tidak benar. Akhirnya apa? Kita ributlah. Argumenlah. Sama pacar. Akhirnya bisa mengakibatkan putus cinta. Kan menghancurkan hubungan yang dulunya berasal dari konstraktif imagination. Sekarang, setelah kita tumbuh dewasa. Setelah kita mulai punya tanggung jawab. Harus bayar tagihan, harus menafkahi anak istri, atau harus mengurus anak buat ibu-ibu. Kita selalu berhayal. Suami, padahal suami, kerja pagi, siang, malam. Pergi pagi, pulang pagi. Hanya untuk meraih rejeki. Itu mah lagunya siapa? Hanya untuk mendapatkan rejeki agar bisa memprovide. Oke, agar bisa menafkahi anak istrinya. Tapi, disini mulai bilang, Aduh, kok suami saya kemana ya? Kayaknya dia sama cewek lain lah. Ya beginilah, soalnya sekarang, sekarang dia itu kalau ke saya itu kayak seperti tidak bergairah. Seperti, akhirnya apa? Mulai mengimajinasikan sesuatu yang distraktif, yang menghancurkan. Setelah kita mengimajinasikan sesuatu yang distraktif, Your wish is your comment. Apa yang kita pikirkan, maka itu akan terjadi. Kalau ibu-ibu selalu memikirkan, suaminya padahal kerja, yang tadinya nggak apa-apa. Akhirnya apa? Mungkin punya pacar di luar. Nggak tahu, kan? Because be careful, visualisasi itu sangat kuat. Lebih baik kita bervisualisasi yang konstraktif, yang membangun. Tinggal memilih. Jadi, buat teman-teman yang bilang bervisualisasi itu berhayal, selama ini teman-teman berhayal yang distraktif, yang menghancurkan. Oh, nggak masukin, saya selalu menghayal apa yang saya inginkan. Tetapi, di saat kita bervisualisasi, di saat kita berhayal, hati kita, heartset kita tidak mempercayai apa yang kita imajinasikan. Tapi, di saat menghayalkan yang distraktif, yang menghancurkan hati kita percaya. Oh, iya benar-benar nih suami saya nih, suami saya. Atau, wah benar-benar nih bisnis ini nggak bakal hancur, bukan jalan saya, begini, begitu. Mulai hatinya percaya, heartsetnya mulai percaya. Coba, saya selalu bilang gini, hidup kita adalah cermin dari apa yang didalam. Kalau teman-teman merasa seperti itu, saya tidak pernah seperti itu, kalau saya berhayal-berhayal, lihat bukti dari kehidupan. Karena kehidupan realita yang sebenarnya, realita yang sebenarnya adalah di sini. Yang di luar hanya mengikuti. Kebanyakan orang bilang realita itu yang bisa dilihat. Sebetulnya realita itu di sini. Yang ada di pikiran kita, yang ada di imajinasi kita, yang ada di alam bawah sadar kita, itulah realita sebenarnya. Yang di luar hanya mengikuti. Hanya sebagai bukti, memperlihatkan. Ini realita yang kamu inginkan, yang ada di subconscious kamu, di alam bawah sadar kamu, di pikiran kamu, di emosi kamu, di imajinasi kamu. Kamu ingin melihatnya kan? Silahkan. Baru dipaparkan dengan sesuatu yang bisa terlihat. Kalau kita selalu memikirkan sesuatu yang distraktif, imajinasi yang distraktif, hayalan yang distraktif, maka kenyataan, bukan kenyataan, kehidupan yang kita lihat, yang bisa kita sentuh, bisa kita lihat, bisa kita cium baunya, itulah bukti dari apa yang di dalam. Jadi buat teman-teman yang mengansumsikan bahwa visualisasi itu hayalan, ya betul, visualisasi itu adalah hayalan. Mimpi, imajinasi, akan tetapi ada dua kategori. Yang mana yang kita mimpikan, yang mana yang kita hayalkan. Sesuatu yang konstruktif, atau sesuatu yang distraktif, teman-teman pilih. Sekarang teman-teman sudah tahu, kalau teman-teman memikirkan, menghayalkan sesuatu, berarti itu adalah imajinasi yang menghancurkan. Distraktif. Tapi kalau teman-teman menghayalkan, atau bermimpi, atau berimajinasi, bervisualisasi, sesuatu yang akan membangun kehidupan kita, apa yang kita inginkan, berarti itu adalah imajinasi konstruktif yang membangun. Selama heart set, pola hati teman-teman, sejalan dengan mindset, pola pikiran teman-teman. Maka apa? Imajinasi visualisasi lebih gampang. Jadi jangan bilang, kalau saya tidak bisa bervisualisasi, selama ini teman-teman selalu bervisualisasi. Akan tetapi, sesuatu yang distraktif, yang menghancurkan. Oke? Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan saya selalu bisa memberikan manfaat. Buat teman-teman yang ingin menghadiri seminar di Jogja, Money Magnet, sukses is the only option. Silahkan hubungi Arai, semua informasinya akan ada di bawah video ini. Sampai ketemu di Jogja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh, selamat pagi semuanya. I love you all. Peace. Peace. Peace.